Pilihan pilihannya siapa? Pilihan Allah Bukan pilihan orang Kalau pilihan orang Masih mungkin keliru Kadang keliru semua Pilih kepala desa Keliru Pilih DPR Keliru lagi Pilih kupati wali kota Keliru Milih gubernur Kurang pas Milih presiden Kayak nyanyi Milih suami Kayak kurang pas Pilih mantu Kurang pas Milih istri Kurang lagi Karena pilihan orang Kalau pilihan Allah Mereka bakalan keliru Pasti manusia Manusia sempurna Karena itu Di dalam kitab-kitab Al-Qa'id Dalam kitab-kitab Al-Qa'idah Yang diterangkan oleh Para ulama kita Al-Qa'idah 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 Adalah sifat wajib yang dalilnya adalah dalil akli Dalil akal tetapi sesuai dengan dalil syakhi Sebenarnya, kalau berdasarkan dalil-dalil nakli Dalil-dalil Al-Quran dan Hadith Sifat wajib para Nabi dan Rasul lebih dari 4 Apa saja diantaranya Nabi dan Rasul itu harus laki-laki Tidak boleh perempuan Mengapa orang perempuan itu ribet? Karena punya tamu rutinan tiap bulan Kalau sudah tamu bulanan datang Tidak boleh tinggal di masjid Tidak boleh baca kitab suci Malaikat Jibril turun mau mengantarkan wahyu Begitu mau dibacakan Nabi-nya datang bulan Maaf Malaikat Jibril belum bisa baca Lagi ada tamu nih Tidak jadi Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Karena tidak ada ceritanya Nabi perempuan Orang perempuan menerima wahyu Tidak ada kecuali di Jakarta Ada di Jakarta Perempuan menerima wahyu dari Jibril Dan itu namanya Orang Edan Apa Edan itu? Adias Orang Di Jadi memang boleh otak dipaskan Sesuai dengan namanya Betul-betul Gila Yang percaya ada pengkar sama si Gila Tidak ada Jangan dikira Tidak ada Di antara syaratnya Lagi Syaratnya Nabi Rasul Harus manusia paling sempurna Sempurna apanya? Akhlaknya wajib sempurna Karena itu keadaan ceritanya Seorang Nabi Akhlaknya kurang baik Kurang baik saja keadaan Apalagi gak baik Tadi Mualim Fasrutin Banyak membicarakan Akhlak Rasulullah S.W.T. Ini diantaranya Diantaranya lagi Para Nabi Ini harus manusia Yang sempurna Secara fisik Bukan hanya akhlak Tetapi fisiknya sempurna Kesempurnaan fisik ini Meliputi apa saja Di antaranya Kemuatan fisiknya Karena itu Gak ada ceritanya Seorang Nabi Seorang Rasul Fisiknya Luyuh Apa Luyuh itu? Lemah Kumpul Kumpul-kumpul Dapat beberapa menit Sudah pada nantuk Gak ada Karena para Rasul ini Fisiknya kuat-kuat Kekuatan fisik Para Nabi Kata para ulama Empat puluh kali Orang biasa Empat puluh kali Dan itu pun Empat puluh kali Penduduk surga Bukan orang dunia Orang surga Orang surga itu Kekuatannya Bapak-bapak ya Laki-laki ini Besok kalau masuk surga Paling sedikit Dapat jatah istri Tujuh puluh Itu paling sedikit Berbeda Kalau di dunia istrinya satu Berarti tujuh puluh satu Kalau di dunia Istrinya empat Berarti tujuh puluh Ternyata di dunia istrinya enam Yang tua meninggal Kawin lagi Berarti besok Minimal tujuh puluhan Walaupun tujuh puluh enam Kuat terus Selalu Untuk suhu buntu Want Tuhan banting Para nabi empat puluh Oh Men right Tadi Ma'lif Dekat Berarti Waktu nabi mu'asa Digendong oleh Raja Firhon Sedang Nuju-nujunya Jenggotnya Firhon Dicek Ditarik Lepas Karena para nabi kekuatannya seperti itu Nabi Musa baru belajar berjalan Raja Firmon duduk di kursi singgah sananya Kaki kursinya kena tendang jatuh dia Akhirnya Raja Firmon curiga Jangan-jangan ini yang akan membunuh saya Mengkata Siti Asia, ini anak kecil gak mesti apa-apa Kok curiga sama anak kecil? Tapi wah kuat sekali ini Ya belum, tolonglah punya anak kuat Daripada anaknya gak kuat Akhirnya karena Raja Firmon ini gak percaya Diambilkan roti sama hati Ini kekuatan para nabi seperti itu Memang gak ada nabi yang buyut Ini diantaranya Lalu kekuatan fisik yang lain apa? Para nabi ini fisiknya punya daya tarik Mengapa ada daya tarik? Para nabi ini semuanya ganteng-ganteng Gak ada yang kurang ganteng Apalagi agak jelek Apalagi jelek sekali ganteng Para nabi ini secara fisik Ya Kata para ulama wajib lebih ganteng Daripada orang biasa Mengapa? Kalau ada nabi kalah ganteng Dengan orang biasa Umatnya akan keliru Mana yang nabi, mana yang bukan Saya itu dulu Sebelum Masuk TV Belum masuk internet Diundang kemana-mana Jamaah itu sering keliru Mencium tangan subil saya Dikiran dia-diainya Datang terlambat Jamaah turun dari masjid Nunggu di luar Jamaahnya belum kenal kita Saya punya sopir Orangnya agak hitam Cuma gagah dan tinggi Saya waktu itu masih kurus Sekarang ini agak gemuk sedikit Karena sering undangan ke Jakarta Terakhirnya agak gemuk Makanan Jakarta ini mengembukkan Saya kurus Diundang ke Denpasar Jerama Islam Pakai baju putih Saru kotak-kotak Sopir saya Bajunya putih Sarunya putih Sampai di depan masjid Saya turun dari pintu sebelah kiri Dia dari sebelah kanan Jamaah rebutan mencium tangan dia Saya ini mungkin dikira purinnya Saya sering keliru begitu Saya pikir Makanya para nabi itu wajib ganteng Wajib gagah Tidak boleh kalah gagah Kalah ganteng dengan umatnya Kalau kalah Orang akan keliru Itu sifat wajib para nabi Para nabi Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wa kullawfadzolna anal alamin Masing-masing para rasul Masing-masing para nabi Kami jadikan lebih utama Daripada semisna alam Artinya apa? Lebih sempurna Daripada siapa Hukumat manusia Tidak ada yang lebih ganteng dari nabi Nabi ini yang paling ganteng Paling gagah Paling semuanya memang Makanya nabi Musa Nabi Musa itu dibuang Oleh orang tuanya Karena lahirnya nabi Musa ini bersamaan dengan Dekrit Raja Fir'un Kalau orang Bani Israel Melahirkan bayi laki-laki Wajib dibunuh Karena akan membunuh saya Begitu nabi Musa dilahirkan Orang tuanya bingung Gimana nih Akan dibunuh Akhirnya Oleh orang tuanya Nabi Musa diletakkan di dalam pedih Dihajunkan di sunai bin Waktu itu Dihilir Permaisuri Raja Fir'un Siti Asia Sedang mandi Bersama dayang-dayangnya Ada putih hajunk Dari ulu Sama dayang-dayangnya Dilihat Ternyata seorang bayi Laki-laki Langsung diserahkan Kepada Siti Asia Siti Asia Sundangnya Bukan main Bayi ini Dibawa Kepada Suaminya Raja Fir'un Dia bilang apa Kata Siti Asia Ini anak kesayangan kita ini Penyucu mata kita Mengapa Anak kesayangan Kata para ulama Nabi Musa ini Wajahnya sangat ganteng Kedua Kelopak matanya Manis Orang yang melihat beliau Ketahan Pasti senang Siapa yang gak suka Semua orang ganteng Mengkatanya Fir'un Dan Siti Asia Yang memang Tak punya anak Langsung Menjadikannya Anak kesayangan Para nabi Ganteng-ganteng Gak ada Nabi yang gak ganteng Di dalam hadis Riwayat Imam At-Tirmidhi Disebutkan Mabaw Assamu Nabi Illa Hassanal Wajahi Hassanal Suhub Allah Tidak Memutus Seorang Nabi Kecuali Seseorang Yang Tanpan Wajahnya Merdu Suaranya Para nabi Ini Wajahnya Ganteng-ganteng Suaranya Merdu Merdu Waka Nabi Yukum Ahsanahum Wajah Wa Ahsanahum Sontan Dan nabi Yang diutus Pada kalian Nabi Yang paling Tampan Wajahnya Paling Merdu Suaranya Nah Nabi Yang paling Tampan Wajahnya Itu Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Nomor Dua Adalah Nabi Yuk Yang lain Di bawah Pada Waktu Isra Fihron Sampai Di Lagi Nomor Tiga Rasulullah Berjumpa Dengan Nabi Yusuf Terkejut Malaikat Jibril Ini Siapa Kok Ganteng Sekali Gak Gak Ada Di Bumi Macam Ini Kata Malaikat Jibril Hala Ahu Kayusuf Ini Saudaraku Nabi Yusuf Makhluk Murti Yang Terlalu Muslim Allah Memberikan Karunia Pada Nabi Yusuf 50% Ketampanan Nabi Yusuf Ini Ganteng 50% Dalam Satu Liwayat Malaikat Jibril Ambil Jermin Diserahkan Pada Rasulullah Rasulullah Berjermin Melihat Pacanya Sendiri Ternyata Rasulullah 100% Nabi Yusuf Baru 50% Kita Ini Kira-kira Dapat Perangga Ya Pokoknya Dapat Walaupun Dikit-dikit Tapi Kamu Apatir Walaupun Kita Ini Gak Seperti Nabi Yusuf Mengapa Di Langit Ketiga Rasulullah Berjumpa Dengan Nabi Yusuf Pada Waktu Mihron Kata Para Ulama Ya Besok Di Akhirat Umatnya Rasulullah Kalau Masuk Surga Wajahnya Seperti Nabi Yusuf Amin Alhamdulillah Makanya Ibu-ibu Punya Suami Orangnya Soleh Jangan Kemana-mana Ada Walaupun Kurang Ganteng Walaupun Ketemu Dengan Yang Ganteng Biarkan Aja Mengapa Ini Nabi Yusuf Besok Ini Wajahnya Yusuf Punya Anak Perkuan Dilabor Oleh Tetangga Kurang Ganteng Tapi Orangnya Soleh Terima Aja Mengapa Nabi Yusuf Besok Calon Yusuf Kanon Masuk Su Tapi Besok Ya Di Dunia Bukan Yusuf Ya Mungkin Namanya Yusuf Itu Syarat Para Nabi Nah Kemudian Juga Di Antara Yang Karena Sifat Para Nabi Ini Wajib Ganteng Wajib Punya Daya Tarik Dan Lain Sebagainya Di Dalam Kitab Kitab Al-Qidah Biasanya Para Ulama Menyebutkan Sifat Jahis Para Nabi Apa Sifat Jahis Itu Sesuatu Yang Boleh Terjadi Bagi Para Nabi Biasanya Disebutkan Sifat Jahis Bagi Para Nabi Adalah Al-Bakran Al-Bashariyat Sifat-sifat Kemahusiaan Yang Tidak Menyebabkan Derajat Mereka Turun Yang Tidak Menurunkan Derajat Mereka Yang Duhun Artinya Apa Para Nabi Ini Boleh Saja Mengalami Apa-Apa Yang Terjadi Kepada Manusia Biasa Tetapi Dengan Catatan Dengan Syarat Hal Itu Tidak Menurunkan Derajat Beliau Kalau Sampai Menurunkan Derajat Tidak Boleh Terjadi Contohnya Apa Manusia Biasa Itu Kalau Capek Ngantuk Apakah Ngantuk Kan Ngantuk Ada yang Ngantuk Ada Belum ya Kalau Ngantuk Berarti Capek Para Nabi Tidak Ngantuk Tapi Ngantuknya Beda Manusia Biasa Kalau Ngantuk Biasanya Tidak Berhenti Yang Namanya Menguap Apa Menguap Itu Murugnya Dibuka Agi Menguap Para Nabi Gak Ada Yang Menguap Walaupun Ngantuk Gak Ada Yang Menguap Mengapa Di Dalam Hadith Atta Sahabut Bina Syirman Menguap Itu Dari Syaitan Sedangkan Para Nabi Gak Ada Yang Terganggu Syaitan Lagi Pulang Orang Yang Menguap Itu Kelihatannya Nyenek Baya Kita Ini Punya Kawan Punya Tetangga Ganteng Atau Cantik Waktu Menguap Kita Ambil Gambar Kira Kira Hasilnya Bagaimana Atau Contoh Lagi Sifat Jahe Separa Nabi Manusia Manusia Tapi Tapi Kalau Para Nabi Walaupun Tidur Di Dalam Kitab-Kitab Hadith Diterangkan Tanamu Akiunuhum Wala Tanamu Bunuhuhum Mata-mata Mereka Mata Mereka Ini Tidur Tetapi Hatinya Tidur Senang Biasa Berpikir Kepada Om Matanya Tidur Tapi Hatinya Berpikir Itu Para Nabi Tidur Karena Para Nabi Itu Kalau Bermimpi Mimpinya Wahyu Dari Allah Karena Walaupun Tidur Berpikir Kalau Kita Kalau Bermimpi Macam Macam Tergantung Suasana Di Alam Sadar Ya Kalau Di Alam Sadar Punya Musuh Mimpinya Ketemu Singan Takut Kalau Di Alam Sadar Dikejar Kejar Utang Mimpinya Jatuh Kelaut Kalau Dia Ya Pokoknya Mimpinya Macam Macam Mimpi Yang Terbawa Oleh Tidur Kadang Kadang Mimpinya Dari Etang Yaitu Mumpol Apa Mumpol Mimpi Pasah Para Nabi Ada Yang Mimpi Pasah Biasanya Mimpi Pasah Ini Adik Adik Kita Anak Anak Kita Yang Sudah Puber Ingin Kawin Gak Kawin Kawin Mimpi Pasah Atau Sudah Kawin Ingin Kawin Lagi Mimpinya Pasah Ada Keinginan Gak Tercapai Para Nabi Gak Ada Yang Begitu Ini Di Antara Sifat Jahis Para Nabi Atau Contoh Sifat Jahis Para Nabi Manusia Ini Kalau Banyak Bergerak Keringat Apakah Keringat Keringat Nabi Juga Bergeringat Tapi Keringat Beda Kalau Keringat Kita Ini Baunya Apa As Asam Padas Kalau Nabi Keringat Nabi Aromanya Haru Karena Di Dalam Kitab Kitab Hadis Diterangkan Rasulullah Meludah Setiap Akan Meludah Para Sohaban Itu Putar Minta Ludah Begitu Diludahkan Ketangan Mereka Dikusatkan Ke Wajah Dan Padang Ludah Rasulullah Itu Haru Rasulullah Ini Mau Berdah Para Sohaban Terputar Jadi Mialah Dahanya Rasulullah Setelah Diludahkan Dahak Itu Dikusatkan Ke Wajah Dan Padang Dahak Rasulullah Itu Keringat Keringat Berjujuran Diambil Oleh Sohaban Keringat Rasulullah Lebih Harum Daripada Parfum Apapun Kalau Punya Kita Kira-kira Apanya Yang Enggak Baru Yang Yang Harum Yang Enggak Baru Hanya Enggak Ada Apalagi Yang Harum Ini Memang Sifat Wajib Para Nabi Cuma Hal-hal Semacam Gini Banyak Tidak Diketahui Oleh Saudara Saudara Kita Umat Islam Ini Sekarang Banyak Tidak Kenal Sifat-sifat Wajib Para Nabi Karena Tidak 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 Begitu Ada Tidak Tidak Langsung Percaya Percaya Padahal Coba Lihat Di Internet Di Hampir Di Google Wajah Wajah Orang Yang Ngaku Jadi Nabi Ada Yang Ganda Di Indonesia Ganda Yang Ganda Ini Gak Guntas Geringat Jadah Bukannya Sudah Gak Kotongan Gak Orang Seperti Ini Gak Perlu Dipitakan Mujizat Mengapa Wajahnya Saja Sudah Bukan Mujizat Masa Seperti Ini Ada Mujizat Para Nabi Itu Sebenuk Mengeluarkan Mujizat Penampilannya Memang Mujizat Gak Sama Dengan Orang Biasa Orang Yang Gak Nabi Gak Perlu Keluari Mujizat Bukannya Sudah Gak Kotongan Apalagi Sampai Tetes Keringatnya Pasti Gak Lulus Mencuma Orang Karena Ini Hal-hal Semacam Gini Jalan Diterangkannya Oleh Para Ulama Karena Kadang-kadang Ustaz Ceramah Maulid Nabi Yang Disampaikan Ceramah Satu jam Dari Maulid Dan Ada Keterangan Tentang Keagungan Para Nabi Kesempurnaan Para Nabi Yang Diterangkan Yang Diterangkan Dalil Maulid Nabi Akhirnya Umatnya Gak Tahu Nabi Itu Seperti Apa Kata Bematah Tak Kenal Maka Taksa Taksa Yaku Ini Bahaya Orang Gak Kenal Keagungan Rasulullah Gak Kenal Keagungan Para Nabi Bahaya Akhir Mudah Percaya Dengan Nabi Nabi Bal Tapi Kalau Orang Ini Kenal Pada Keagungan Rasulullah Kenal Kesempurna Rasulullah Ada Barang Palsu Gak Baga Percaya Karena Orang Yang Mudah Ketipu Dengan Barang Palsu Itu Ada Dua Kemungkinan Apa Pertama Gak Tahu Sama Yang Asli Orang Yang Gak Tahu Buang Asli Mudah Ketipu Dengan Buang Palsu Contohnya Anak Anak Kita Yang Masih Kecil Atau Orang Yang Sudah Tua Yang Pandangannya Sudah Gak Jelas Dikasih Buang Palsu Percaya Itu Yang Pertama Yang Dua Orang Yang Mau Sama Barang Palsu Kadang Bukan Karena Ketipu Mengapa Orang Ini Suka Barang Murahan Artinya Orang Ini Murahan Yang Itu Dengan Menjual Ging Gimana Karena Orang Murahan Akhirnya Terpengaruh Ikut Pada Nabi Nabi Palsu Nah Ini Pentingnya Kita Peringatan Murlin Agar Kita Mengenal Mengetahui Keadunan Para Nabi Al-Imam Yalalutin As-Suyuti Dalam Rangka Menjelaskan Keadunan Rasulullah Sallallahu Menulis Menulis Kitab Berjudul Al-Khosh Isu Atau Kifayatul Labin Fih Khos Isil Rabin Tebalnya Wajil Agungan Rasulullah Wajil Itu Kalau Kitab Ini Dibaca Di Majelis Pengajian Kira-kira Memerlukan Waktu Empat Tahun Baru Selesai Jadi Menerangkan Keadunan Rasulullah Itu Kalau Diterangkan Tiap Hari Kira-kira Perumat Matam Sebagian Ulama Yang Lain Imam Al-Fahidwari Menulis Kitab Yang Sama Tempat Yang Bukan Dua Jilid Tetapi Sampai Lima Jilid Ini Keadunan Rasulullah Sallallahu Assalam Karena Itu Hari 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 Besar Islam Ini Sangat Penting Sangat Penting Untuk Kita Adakan Dimana Di Dalam Agar Itu Ada Momen Khusus Para Ulama Menjelaskan Keagungan Para Nabi Para Ulama Kita Di Dalam Menjelaskan Keagungan Para Nabi Ada Yang Melalui Untayan Bacaan Bacaan Maulid Bacaan Bacaan Maulid Itu Bagi Ustaz Ustaz Yang Faham Itu Adalah Keagungan Rasulullah Sebagian Lagi Keagungan Nabi Itu Oleh Para Ulama Ditulis Dimasukkan Di Dalam Untayan Kaliman Kaliman Solafat Kan Bajak Kita Ini Banyak Mengenal Solafat Tadi Saya Memotimah Pake Solafat Apa Namanya Solafat Nari Nari Yang Oleh Tetangka Semelah Anas Semelah Di Bogor Yang Radionya Wahabi Solafat Nari Yang Dikafirkan Kita Juga Mengenal Namanya Solafat Timbul Belum Hafal Semua Ini Solafat Nari Coba Kalau Hafal Baca Bersama Allah Masud Di Solatan Kamilatan Wasallim Salaman Aman Ala Sayyidina Muhammad Diri Dillahi Haqadu Diri 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 Al delivering wa tuqatabihil hawaiju wa tunalubihil razaibu wa usulul khawajibi ma'yu kustasqal wa ma'amu biwajihil kariim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadin wa nafasin wa nafasin li'adadin ulima aluhmillah Itu sholawan nariyat Sholawan nariyat ini sangat aktu Mengapa? Sebagai bukti keagungan Rasulullah Orang yang punya hajat Mendesak Ingin segera berhasil Atau ditipah musibah Solusi yang paling cepat adalah Salamat Nadia Di antaranya ya Salamat Nadia Cuma bacanya banyak Yaitu berapa? 4.440 am Kalau baca sendirian Mulai sekarang Jam berapa ini? Jam 10 Besok malam jam 12 selesai Tapi jangan pakai lagu Kalau pakai lagu sepengit Baru saja selesai Itu kalau baca sendiri Kalau ingin cepat Ada caranya ingin cepat 2 jam selesai 1 jam selesai Caranya gimana? Sembeli kambing Kita ini sembeli kambing Lalu kita undang Tetangga-tetangga Kawan-kawan 40 Masing-masing Baca 100 Insya Allah Dan sampai 1 jam selesai Dan ini biasanya untuk hajar apa saja Orang-orang India Di India Di Malaysia Punya baru Galaris Undang-orang banyak Baca solamat naliyah 4 jam selesai Laris Punya rumah Baca hantunya Undang orang banyak Baca solamat naliyah Sejumlah tadi Pergihan Beberapa waktu kemarin Ada kawan saya Kuliah di Marung Mahasiswa Indonesia Ada kawannya Besoknya Mau di Koperasi Kepala Karena syaratnya Ada masalah Malam-malam Pelajar dari Indonesia Di Kumpul Baca solamat naliyah 4.400 Tuhan Keajaiban terjadi Besoknya Ketika akan dioperasi Dokternya memeriksa Setelah diperiksa Kata dokter Gak ada penyakitnya Dan perlu dioperasi Ini diantara Keampuhan Salamat naliyah Mengapa Ini merupakan Ketika Agungan Rasulullah Rasulullah Orang-orang Mahami Di Jakarta Di Bogor Bogor itu mana? Jawa Barat Ya di Bogor lah Entah dimana ya Di Bogor Juga dimana-mana Mengkafirkan Salamat naliyah Mengapa? Karena di dalam Salamat itu Ada kalimat Al-Ladhi Tadhal Lubih Lubah Nabi Yang dengan Keberkatannya Ikatan-ikatan Menjadi terlepas Syirik Loh Apanya yang syirik Ini memang Keagungan Rasulullah Di antara Keagungan Rasulullah Ikatan-ikatan Itu menjadi Terlepas Apa yang dimaksud Ikatan Di dalam kalimat Ini Yang dimaksud Ikatan Di sini Orang-orang Yang kakul Dan yang Gak bisa Berbicara Berkat Rasulullah Bisa Berbicara Ini terjadi Sejak Rasulullah Masih hidup Hadith Dalam Salah satu Hadith Hadith Yang disebutkan Oleh Imam Al-Suyuti Dalam Al-Husroi Subhubra Juga Berkathir Di dalam Al-Bidayah Kuntihaya Ada seorang Sohabat Namanya Akrabah Al-Juhani Membawa Anaknya Menghadap Rasulullah Ditajak Rasulullah Siapa Anak yang Kamu bawa Ini Akrabah Ini Anak Rasulullah Bahir Lalu Rasulullah Manggil Kutuh Kesini Mendekat Akhirnya Bahir Ini Mendekat Lalu Ditanya Mas Siapa Namamu Ismi Bahir Ya Rasulullah Namaku Bahir Karena Bahir Itu Artinya Laut Namanya Kurang Bagus Oleh Rasulullah Digantilah Bal Ismu Kabah Syir Bukan Kamu Bukan Bahir Nama Kamu Ini Basyir Dijanti Basyir Oleh Rasulullah Kepala Basyir Ini Oleh Rasulullah Yang Masih Kenyiri Ini Dipegang Pekar Di Lus 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 Waktu Itu Anak Ini Kalau Berbicara Terbatas Lalu Oleh Rasulullah Anak Ini Mulutnya Suruh Bukan Diludahi Oleh Rasulullah Begitu Diludahi Anak Ini Langsung Lancar Berbicara Gara Gara Mudah Rasulullah Ini Yang Dimaksud Tan Hal Buh Il Kumpat Dengan Keberkatan Rasulullah Ikatan Lidah Itu Menjadi Terlamp 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 Kata Basyir Bin Akrobat Setelah Beliau Ini Tua Kata Basyir Gara Gara Kepala Saya Ini Dipegang Pegang Rasulullah Basyir Ini Sudah Tua Dalam Perjalanan Waktu Rambut 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 Yang Putih Kecuali Bagian Atas Yang Menang Dipegang Rasulullah Gak Ada Yang Putih Dipegang Ajah Gak Mau Putih Rambut Itu Ini Berkat Rasulullah Rasulullah Itu Rasulullah Masih Hidup Setelah Rasulullah Wafat Apakah Terjadi Seperti Itu Banyak Terjadi Syahmul Matir Jilani Syahmul Matir Jilani Ini Ketika Berkusia Delapan Belas Tahun Mundok Di Irak Di Bangtan Mundoknya Selama 32 Tahun KKW Ke Apa Berarti Delapan Belas Tambah 32 Berapa 50 Setelah 50 Tahun Oleh Rasulullah Disuruh Mengajar Tak kalah Kamu Sudah Waktunya Mengajar Tak hanya Syahmul Khotir Ini Mengajar Belum Pernah Mengajar Begitu Mau Mengajar Tak Bisa Berbicara Lalu Rasulullah Datang Sejarah Takkan Lampi Agunai Kamu Berbicara Lalu Kata Syahmul Khotir Saya Tak Bisa Bicara Akhirnya Rasulullah Buka Kulutnya Didudahi 7 Kali Setelah Rasulullah Pergi Seting Ali Datang Kamu Kau Belum Berbicara Ganti Saya Buka Didudahi 6 Kali Kata Syahmul Khotir Kau Cuma 6 Loh Yang Rasulullah Yang 7 Rasulullah Bukan Saya Katanya Saya Tak Boleh 7 Surah Pada Rasulullah Saya Cukup Menang Begitu Diludahi Syahmul Khotir Langsung Lancar Berjeraman Orang Orang Di Depannya Langsung Menangis Dan Bertaubat Kepada Allah Ini Namanya Buka Tidak Kau Bera